oke dan kita langsung saja ya dan disini saya RAM dari Hynix ini kita langsung pasang di laptopnya ya guys oke kita singkirin dulu nah dan disini untuk pemasangannya sendiri guys pastikan laptopnya dalam keadaan mati ya guys nah dan untuk mengganti RAM nya kita perlu membuka penutup bagian belakang ini ya Oh iya jangan lupa like videonya ya dan subscribe juga channelnya kemudian hidupkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita oke dan ini adalah RAM nya oke dan di laptop saya ini ada dua slow RAM ya guys nah dan disini kita coba buka dulu ya oke dan disini kita coba pinci sebelah sini ya igs ini nah dan ini RAM 2 giga nya ya dan yang satunya pun 2GB juga sama ini juga 2GB juga sama seperti yang satunya oke dan kita langsung pasang yang dari ini dan ini 4GB untuk pemasangan sendiri pastikan sini ini ya harus pas pada posisinya oke kalau sudah dan tekan ke bawah oke dan satu-satunya pun juga kita pasang ini juga 4GB juga ya guys kenapa enggak dan ini juga 4GB dan nanti ini semuanya akan jadi RAM 8GB dan pastikan pemasangannya sudah benar guys oke kalau sudah sudah ini kita coba masukkan saja ke sini biar lebih aman yang barangkali ada siapa tahu ada teman-teman di luar channel ini akan saya jawab nanti saya taruh taruh link kemudiannya di deskripsi ini ada 2GB saya taruh saya 2GB saja oke dan kita coba pasang link ke sini nah kemudian penutup atau cover untuk RAM ini kita coba pasang lagi nah kemudian kita beralih ke pemasangan SSD nya guys kita coba buka penutup dulu kemudian SSD nya kita coba tarikkan luarnya nah dan ini dia hardware service kemudian kita coba tarikkan luarnya kemudian kita coba buka yang disini yang SSD ini kita jadi yang mirip apa ini yang tidak kursi ini kita nah dan disini sudah ada ukurannya apa kapasitasnya 128GB oke dan kita langsung pasang nah sebelumnya kita akan buka kukur harddisk nya dulu ya kita akan coba buka kukurnya ini dulu kemudian harddisk nya kita buka ya ini harddisk nya dan disini kita masukkan harddisk nya kukur harddisk nya dan kita coba pasang baunya nah dan disini sebenarnya baunya ada ampak ya 1234 dan disini number nya sisa dua guys oke kita percang aja oke dan kalau sudah tertekan dengan benar kemudian kita langsung masukkan oke kalau sudah kemudian kita langsung tutup lagi guys Oke simpel kan cara pemasangannya sudah harusnya kita simpan lagi lebih biar lebih aman nah untuk warbisnya ini saya juga jual juga ya dapat tahu teman-teman gua sana ada yang perlu nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi Oke disini saya filmur saja dan ini masih bagus ya ini sudah terinstall Windows 10 tingkat pakai oke dan sudah beres kemudian kita langsung buka kita nyalakan laptopnya ya oke Oh iya jangan lupa like videonya ya dan subscribe juga channelnya kemudian hidupkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita